Intro Artinya selama ini status pancur itu tadi Aset Memang aset desa Oh aset desa Iya kita udah tau itu memang aset desa Dan masyarakat memahamin itu juga aset desa Simpang Apat Nah cuma apakah kemudian Wenangan ditutup itu Apakah itu kemudian Terdata atas nama aset desa Simpang Apat Kita juga gak faham Tapi sepanjang pengetahuan saya Saya dulu pernah diundang oleh Pak Basit Kepala desanya Itu adalah membicarakan Status pancur itu sebagai aset desa Simpang Apat Pada Pak Basit Itu saya pernah diundang Ada beberapa kali Makanya Saya tetap memahaminya itu sebagai aset Dulu kan itu sempat juga ada Masyarakat Tapi setelah Kemudian dia beralih menjadi Kantin PKK desa Simpang Apat Kita juga gak faham nih Ada yang tidak kontribusinya Satu yang lebih jauh lagi mendasaran Bagaimana mekanisme Peralihannya itu kita juga gak faham Karena kita Dalam jugaan kita itu gaya Lokasinya Lokasinya Pancur Di Dusun 19 ya Ya Dusun 19 Tepatnya dimana ya? Simpang Apat Di jalan perintis Samping kantor kuak Samping kantor kuak Capatan Simpang Apat Terus lagi Yang tadi saya dengar dari Pak Budi Ya dugaan lah Yang Ya Pak Budi lihat Di desa kita ini Kantor desa Simpang Apat Di bawah naungan Bapak Apakah manajemen struktur Perangkat-perangkat desanya itu Banyak yang melihat Rangkap jabatan Kita melihat banyak yang Rangkap jabatan Itu bukan dugaan malah Tapi memang benar Rangkap jabatan Dari perangkat desanya DPD-nya Juga rangkap jabatan Baik rangkap jabatan Di pemerintahan Maupun rangkap jabatan Dengan Instusi Atau lembaga swasta Itu fakta berarti Ya itu fakta ya Itu fakta Om memang benar Di desa ini Diperbolece Dibenarkan Ya boleh dong Dengar hanya di desa Tapi di Indonesia Juga gak dibenarkan Rangkap jabatan kan Kecuali dalam hal-hal Tertentu mungkin Dia harus memilih Salah satu Pemerintahan Memang yang terjadi Di desa Bapak ini Memang seperti itu Ya Dari itu Rangkap jabatan Ada kepala dusun yang Satu sisi Dia kepala dusun Tapi terikat dengan Perusahaan swasta Ada kepala dusun Tapi satu sisi Dia terikat sebagai Pegawai tetap BDAM Ada yang Lainnya Dia Guru Terikat dengan Pekerjaan Sebagai guru Macam-macam lah Rangkap jabatannya Ada yang Rangkap jabatan Dibiayai oleh Negara Ada rangkap jabatan Yang dibiayai oleh Swasta Inilah yang terjadi Di kecamatan Simpang 4 Baiklah Pak Bodi Sering-seringnya Terima kasih Dengan kami dari Media Online Semoga ini Didengar oleh Pemerintah Kepala Badan Asahan Baik Bupati Asahan Camat Dan Kepala Dekat Salah satunya NKRI POS Jasa Nusantara Dan saya Salah satu Ketua LITPK Andri Lembaga Impisikasi Tindak Bidana Korosi Aparat Negara Republik Indonesia Kabupaten Asahan Ingin sharing Dan bertanya Kepada Pak Budi Salah satu Tadi malam Saya lihat Ada Kegiatan POS Kambling Yang Suadaya Masyarakat Dan Mana tahu Ada lagi Yang ingin Disampaikan Oleh Pak Budi Kelukesah Di Desa Jampalan ini Silahkan Simpang 4 Simpang 4 Simpang 4 Simpang 4 Keupatan Asahan Sumatera Utara Bahwa Intinya Masyarakat Menginginkan Perganjian Kepala Sison Yang pertama Kenapa Karena memang Kepala Sison Dianggap Atau Diduga Tidak Tidak Apa Apa Yang Dilakukan Kepala Jisun Ini Sudah Menyimpan Dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undang Ketutusnya Undang-Undang Desa Baru Permendasi Tentang Perakat Desa Berikut Juga Dengan Perbuk Asahan Nomor 10 Rauh 2019 Tentang Perakat Desa Seperti Jugaan Keterlibatan Anak Dan Istrinya Dalam Segala Urusan Pemasaratan Jugaan Tentang Ancaman Yang Dilakukan Anak-anaknya Melalui Media Sosial Melalui Seluarga Kemudian Dugaan Pemotongan BLT Dana Desa Serta Dugaan-dugaan Lainnya Dugaan-dugaan Itu Kemudian Menjadi Sebuah Respon Untuk Mengganti Kepala Dusun Dan Gayanya Ganti Kepala Dusun Itu Adalah Harga Mati Yang Harus Dilakan Natar Itu Sementara Kiranya Itu Dulu Tapi Kalau Memang Ada Mereka Tampak Tidak Tampak 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 yang datang kepada kita disini di poskambling swadaya masyarakat perihal bagaimana kelakuan dugaan-dugaan kelakuan Kepala Dusun 18 Desa Simpang Ampat Kejambatan Simpang Ampat Bahkan dalam banyak hal misal ketika gotong royong yang dilakukan oleh warga yang langsung dilihat oleh Kepala Dusun kadu lari dari acara gotong royong itu kita nggak tahu apa sebab apa alasan dia lari diusun 8 kecamat